15 rumah di kawasan pemukiman rumah liar Bukit Senyum, Kota Batam, Kepulauan Riau, hangus terbakar pada dini hari tadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ketua RT 002 RW 007 Kelurahan Sejodoh, Awaludin Sibarani mengatakan, kebakaran yang terjadi di wilayah RT-nya ini berasal dari rumah kos milik warganya. Begitu mengetahui kejadian ini, pihaknya segera menghubungi unit pemadam kebakaran dan seluruh warga langsung terbangun dan berusaha memadamkan api. Sekitar pukul 4 lewat 25 waktu Indonesia Barat, 5 unit mobil pemadam kebakaran pun tiba dan berhasil memadamkan api hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Api sulit dipadamkan karena jalan masuk ke lokasi kebakaran hanya merupakan ganggang kecil untuk pejalan kaki. Sumbernya belum diketahui ya penyebabnya? Penyebabnya masih sempansur sih. Cuma tadi kan tim identifikasi ada sih, usul mungkin identifikasi mayat aja. Namun sumber api itu kan diminta kita dari tim identifikasi. Sementara itu, Harry, warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran menuturkan, pada dini hari itu dia mendengar adanya keributan kecil dari penghuni rumah sumber api yang merupakan rumah kos-kosan. Rumah tersebut diketahui tidak memiliki aliran listrik dari PLN, namun tiba-tiba terlihat ada percikan api, dan dengan cepat api tersebut membesar hingga membakar seisi rumahnya. Namun Harry tidak bisa memastikan penyebab kebakaran itu secara pasti. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Setelah api dipadamkan, barulah diketahui jumlah rumah yang hangus terbakar. Dari kejadian ini, sebanyak 15 keluarga dan 39 jiwa yang menjadi korban. Satu orang wanita usia sekitar 52 tahun ditemukan tewas terpanggang, sedangkan suaminya mengalami luka-luka berat, dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Budi Kemuliaan Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio. Terima kasih telah menonton!